Jejaran Satreskrim Polres Sabes Bandung berhasil meringkus 13 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sering beraksi di kota Bandung. Para pelaku tersebut diciduk dari tempat berbeda. Kepolisian pun mengamankan barang bukti 20 unit motor hasil kejahatan. Selama satu bulan buhir, jejaran Satreskrim Polres Sabes Bandung menangkap 13 orang pelaku curat, curas, dan curanmor. Para pelaku diringkus dalam kurun waktu satu bulan. Dari para pelaku, polisi berhasil mengamankan 20 unit kendaraan roda dua berbagai jenis yang masih utuh dan 4 mesin roda dua yang sudah dibongkar untuk dijual. Umumnya, para pelaku menggunakan kunci asak yang dibuat sendiri, sedangkan target utamanya yaitu motor metik. Menurut seorang pelaku, motor metik lebih mudah dipetik dibandingkan jenis lainnya. Rata-rata mereka perlu waktu 2 hingga 4 menit untuk satu kali aksi kejahatan. Akibat perbuatan mereka, para tersangka terjerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga 9 tahun penjara. Menurut Kapolres Tabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Sutarno, barang bukti yang diamankan yakni 20 unit kendaraan bermotor, serta 4 blok mesin yang sudah dibongkar dan siap dijual keluar kota Bandung. Masyarakat yang merasa kehilangan bisa menghubungi kepolisian dengan memperlihatkan surat resmi kehilangan. Pihaknya pun akan terus melakukan pengejaran dan pengungkapan, karena di kota Bandung khususnya, setiap hari selalu ada masyarakat yang melaporkan kehilangan kendaraan bermotor. Biasanya yang diambil dari mana saja. Dari bulan September ini, kita telah berhasil mengungkap para pelaku penjahatan khususnya pencurian. Dari mulai pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan. Jadi yang sudah berhasil kita amankan pelakunya itu sebanyak 13 orang dari 7 kasus.